Kita ke informasi lainnya, pemirsa mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara 2024. Kedatangan Edi Rahmayadi untuk mendaftar di sabut pengurus PDI Perjuangan Sumatera Utara. Edi Rahmayadi menyatakan dirinya melamar ke PDI Perjuangan untuk dipertimbangkan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Menurut Edi, selama dirinya menjabat 5 tahun, PDI Perjuangan banyak mengawal program PEMPROF. Itu saya melamar untuk saya diusung oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP adalah partai besar. Jika saya datang, saya melamar. Seberikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai untuk menimbang. Berbukti, 5 tahun saya menjadi Gubernur PDIP yang sebenarnya tidak mengusung saya. Begitu melihat visi, dia pelajari visi, dikerjakan melalui misi bersama-sama dan dikawal penuh. Maka itulah saya datang ke PDIP. Terima kasih. Terima kasih.